Apa arti nazar? Huh? Janji? Apa hukum nazar? Huh? Wajib, sunah, haram, makruh, mubah? Huh? Nazar kita bagi dulu Nazar itu terbagi jadi dua Dengan perincian kita akan tahu hukumnya Nazar yang pertama Nazar yang tidak ada kaitan dengan balasan Contoh Nanti malam saya harus sholat dua rokaat Lillahi ta'ala Saya nazar Nanti malam saya sholat dua rokaat Ada kaitan dengan ganjaran? Ada kaitan dengan balasan? Tidak ada Pokoknya nanti malam saya ingin sholat dua rokaat Lillahi ta'ala Ini bukan witir, ini bukan kiam lahil Tapi sebagai bentuk taatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nazar ini disebut nazar mutlak Nazar yang tidak ada keterkaitan dengan suatu balasan Nazar mutlak Nazar mutlak Mandub Hukumnya Disenangi Hukumnya apa? Disenangi Menunaikannya Wajib Kalau hukum asalnya Sunnah dia Disenangi Mustahab Tapi untuk melaksanakannya Wajib Karena dia sudah berjanji Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas sampai sini Paham? Sekarang yang kedua Nazar Yang ada keterkaitannya dengan balasan Kalau Saya ini Saya akan lakukan itu Jelas sampai sini Kalau saya lamarannya diterima Kalau saya jadi PNS Kalau saya sembuh Saya akan sedekah Saya akan sholat Saya akan puasa Ini namanya Nazar muqayyad Dia bersumpah Dia berjanji Kepada Allah Tapi setelah Dia mendapatkan balasan Paham sama sini? Ini Nazar yang seringnya terjadi Kalau Saya lulus sekolah Kalau Saya lulus CPNS Kalau Lamaran saya diterima Saya akan lakukan ini Saya akan lakukan itu Ini namanya Nazar muqayyad Apa hukumnya? Makruh Apa hukumnya? Makruh Kenapa makruh? Karena ada celahan dari Nabi S.A.W La yustakhraj Illa min bakhil Nazar itu Tidaklah muncul Kecuali dari jiwa Orang yang pelit Kenapa pelit? Lihat ya Nabi mencelak Orang yang nazar itu adalah Orang yang pelit Ketika dia mengatakan Kalau saya sembuh Saya akan sedekah Berarti dia akan sedekah Setelah Allah memberikan sesuatu padanya Ini namanya apa? Pelit Kalau dia mau bersedekah Sedekah saja Kalau mau dia puasa sunnah Puasa sunnah saja Kalau dia mau Melaksanakan sholat Hendaknya dia sholat Jangan nunggu balasan terlebih dahulu Dia tidak akan melakukan Suatu ketaatan Kecuali setelah mendapatkan balasan Pelit dia Jadi apa hukumnya? Nazar muqayyad Makruh Tidak sampai derajat haram Cuma makruh Alangkah bagusnya Ketika seorang sakit Langsung dia sedekah Dia minta kepada Allah Ya Allah Semoga sedekahku diterima Ya Allah Jika diterima sedekahku Ya Allah Sembuhkan diriku Itu lebih bagus Daripada dia nazar Muqayyad Dia minta balasan dulu Setelah itu Saya akan lakukan Ini dan itu Jelas sampai sini Nazar terbagi jadi Dua Jangan lupa Jangan lupa